Sebelum kami jaksa penuntut umum menanggapi eksepsi penelitian hukum terdakwa yang mengkualifikasikan Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia nomor tahun 2018 tentang kekarenakan pendidikan sejatan sebagai tindak pidana khusus, dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penelitian hukum dalam eksepsinya tersebut, maka perlu kami jaksa penelitian umum terlebih dahulu memberikan penjelasan bahwa asal-usul istilah pidana khusus bermula dari pemahaman Lex Specialist Rogat Lady Generis adalah salah satu asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Menurut Pak Girmanan dalam bukunya yang berjudul Hukum Positif Indonesia halaman 56, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas Lex Specialist Rogat Lady Generis, yaitu ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam undang-undang, dalam aturan hukum khusus tersebut. Ketentuan-ketentuan Lex Specialist harus sejajat dengan ketentuan Lex Generalis atau undang-undang dengan undang-undang. Ketentuan-ketentuan Lex Specialist harus berada dalam lingkungan hukum atau resim yang sama dengan Lex Generalis, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan. Kalau mengacu pendapat pegirimanan tersebut di atas, maka Pasal 160 KUHP dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekaran-kekaran kesehatan bukan berada dalam lingkungan hukum atau resim yang sama. Pasal 160 KUHP terkait Pasal Penghasutan dan Masuk dalam 4.4 Kejahatan terhadap Pertemanuhim. Sementara Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekaran-kekaran kesehatan karena adanya pandemi sehingga saling menangkapi dan bukan saling mengesampingkan. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 7 Garis Pening PUU Garis Datar 7 Romali Garis Pening 2009 telah mengubah rumusan delik penghasutan Pasal 160 KUHP dari delik formil menjadi delik materil. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan penghasutan baru bisa dibidana bila berdampak adanya pihak yang terhasut, maka delik materil yang menghasut untuk melakukan perbuatan pidana sebagaimana Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekaran-kekaran kesehatan. Sehingga tindak pidana kekaran-kekaran kesehatan berubah kerumunan menghayakan kedaruratan kesehatan masyarakat yang tidak terpisahkan dengan Pasal 160 KUHP. Dengan demikian, tindak pidana yang berkenaan dengan Pasal 160 KUHP harus ada akibat tindak pidana lainnya dari hasutan yang dilakukan. Dan di antara hasutan yang dilakukan dengan perbuatan yang dihasutkan harus memiliki hubungan kausalitas. Oleh karena itu, yang terjadi bukan penggabungan tetapi keterkaitan. Dan dalam perkara ini, akibat yang ditimbulkan oleh terdakwa yang dipersangkakan melanggar Pasal 160 KUHP adalah tindak pidana kekaran-kekaran kesehatan sebagiannya diatur Pasal 93 Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2018 tentang kekaran-kekaran kesehatan. Guna jelas dan lengkapnya surat dakwaan penutup umum sehingga dalam surat dakwaan diurikan terdakwa HBBC didakwa Pasal 160 KUHP Junto Pasal 93 Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2018 tentang kekaran-kekaran kesehatan. Artinya, jelas sudah keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa yang mempertanyakan apakah dakwaan saksa penutup umum sudah sesuai dengan perseratan formil maupun perseratan morteril sebagaimana diatur di dalam Pasal 143 Ayat 2 huruf A dan B KUHP maka kami saksa penutup umum sangat tegas menjawab sebagaimana yang telah dijelaskan dalam urian di atas sehingga dakwaan saksa penutup umum sudah sesuai dengan perseratan formil maupun perseratan morteril sebagaimana ketentuan-ketentuan perundangan termasuk diantaranya yaitu Pasal 143 Ayat 2 Undang-Undang yaitu Pasal 143 Ayat 2 Huruf A dan B KUHP namun demikian, penasihat hukum tidak menjelaskan secara insi mengenai jurisprudensi mahkamah hukum tentang hukum acara tindak bidana yang minimal harus disebut pada halaman berata dan jurisprudensi yang mana yang dimaksud akan tetapi secara tiba-tiba penasihat hukum hanya menyebut menurut hematnya dakwaan saksa penutup umum haruslah dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum oleh karenanya kami kesempingan ditahan dulu ya ini sudah masuk waktu sholat asar jadi kita jeda dulu ya sholat asar kira-kira 30 menit lah itu ya baru balik lagi ya itu ya silahkan diskor untuk sholat asar selamat menikmati selamat menikmati